assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya seputar dunia pompa hitrem jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi pompa hitrem ini lho ya oke pada kesempatan kali ini saya sedikit mereview mungkin yang sudah bisa lihat di video-video sebelumnya mengenai pompa 2 ini bisa skip aja lho ya jadi kita review sebuah dua pompa ini ya dua pompa dengan inputnya sama pompa ukuran 4in badan pompa 4in dan badan pompa ukuran 3in ya outputnya juga sama-sama juga dan ini posisi pipa input itu sama-sama menggunakan pipa 2in lho ya di sana yang ini juga menggunakan pipa 2in inputnya dan disini juga menggunakan pipa 2in juga ya tapi ini badan pompa nya menggunakan 3in dengan satu klep buang dan satu klep hantar jadi ini bukan tabung ya lainkan itu versok sama dopnya nanti tinggal dikasih pipa kurang 4in panjang 2m bagus lho ya itu juga sama lho ya tinggal dikasih pipa 4in 2m juga dan dopnya tinggal pasang saja nanti pengelemanya yang press gitu dari yang rapet dan untuk nanti hasil akhir bisa dicor gitu biar makin kuat soalnya kalau pipa kalau nggak dicor lama-lama pecah lho jadi itu kekurangan dari PVC ini oke langsung aja ke detailnya ya di sini menggunakan pipa full ruci KAW ini full ruci KAW jadi ada versok 2x4 4x2 langsung T 4in dan L bow 4in dan ini menggunakan flank ada 4 biji ya flank 4 biji kurang 4in merek ruci KAW dan ini bautnya sebenarnya ada 3 macam dan harganya pun juga beda-beda ada baut baja yang hitam itu lho ya selalu galvanis dan stainless yang bagus ya tuh ini galvanis yang ini lho ya itu juga sama galvanis nanti ini putih-putihnya menggunakan plat PE atau 1 cm 10 mili lho ya 1 cm atau 10 mili dan hitam-hitam ini adalah karet rubersit 6 mili jadi seperti itu ini pakai T 1in kali setengah jadi outputnya 1in lho ya ini SDD maksudnya itu shock drag dalam kuningan ini ukuran setengah in roci KAW pakai kuningan setengah kali seperempat langsung masuk ke manumeternya tekiro ini untuk outputnya ini pakai stop run Honda ini lumayan cukup bagus ini juga water murnya dan di sini pakai astrat ukuran 10 mili m10 stainless juga panjangnya 50 cm mulai dari bawah paling bawah sampai ke atas itu lebar keseluruhan nanti untuk naik turunnya itu menyesuaikan dari besar kecilnya input dan dorongan input lah Oke jadi seperti itu untuk bagian pompa ini ya nanti tuh ya pokoknya for jkaw ini ini tanggal nyambung pipa tapung hampanya saja kelasung aja seperti ini ini beratnya ya belum saya timbang juga nanti saya taruh di deskripsi Insyaallah untuk berat pompa nya ini lho ya untuk yang sebelah sini untuk yang sebelah sini ini menggunakan shock drat ya Oh furlop 3x2 T1 biji dan elbow 3 in 1 biji yang ruci KAW juga planknya ada empat biji yang ini dibuat seperti ini untuk clap buangnya biar pembuangannya itu pembuangan air ke kanan dan ke kiri tidak ke atas menyeprat ke atas lor ya cuma ke samping-samping saja ini pakai sama garbunis juga ini juga sama pakai asrat m10 panjang 50 cm seluruhan dipakai stainless ya jadi ini versup 3x4 dan topnya juga 4 in AW ya tinggal kasih pipa 4 in AW aja untuk tabung hampanya panjangnya 2 meter lebih bagus ini outputnya juga sama satu in ya itu T1 in setengah itu tuh pengukur tekanannya Hai dan outputnya ini pip pakai Onda Korea merek Onda kalau yang ini lumayan cukup bagus jadi seperti ini sebuah kompanya memang jarang kalau untuk yang pemosan seperti ini tuh jarang sekali biasanya itu double clap buang 4 in ini ya inputnya juga 4 in ya jadi ya sesuai pemesan lho ya sesuai pemesan ini bukan mainan melayakan kebutuhan jadi usahakan yang bagus biar bener-bener awet sekali pengeluaran biaya meskipun banyak itu kita menikmati hasilnya kalau cuma uji coba beli yang kecil-kecil aja lor ya itu aja saya juga menyediakan yang dua in pakai SDD dan SDL ya Sokradar London sokrad luar ukuran 2 in itu murah meriah toko shop online shopnya juga saya sediakan lor ya nanti lor clear SDG sudah jelas lor ya ya tampilannya seperti ini untuk lebih detailnya ya bisa kalian lihat-lihat di video saya sebelumnya untuk pemperakitan klep buang ataupun klep hantar itu bagian dalamnya seperti apa sih apakah asal-asalan buat atau seperti apa nanti bisa kalian lihat di video saya sebelumnya itu sudah saya terangkan secara detail jadi itu saja lor ya untuk opahitram ini review opahitram ini kalau sedikit memberikan gambaran atau wawasan bagi lor-lor jangan lupa subscribe nya dukung terus dan loncengnya ya biar makin berkembang lor ya jadi tanya-tanya siap bantu kalau yang ingin buat sendiri monggo silahkan nggak usah sungkan-sungkan tanya-tanya lor saya berbagi ilmu ya meskipun kalian contoh produk saya seperti ini 100% nggak apa-apa silahkan lor oke lor itu saja dari saya herkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time subscribe 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 selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax